Intro Halo sahabat semua Berjumpa lagi di channel Aretha Bonsai Oke sahabat Dalam kesempatan video kali ini Saya akan berbagi Sedikit pengalaman Atau sharing Tentang Cara merawat dan menjaga Daun tanaman Peringin dolar ini Biar tetap syukur dan rimbun Dan juga pastinya akan kelihatan Menjadi lebih indah Tentunya Bagi sahabat semua Yang mempunyai Jenis tanaman ini Menginginkan Daun dari tanaman ini Dengan keadaan yang Subur, rimbun Dan hasil yang maksimal Oleh karena itu Ikuti terus videonya Saya akan berbagi Tips bagaimana cara Merawat Daun dari jenis tanaman Peringin dolar ini Selain Beringin dolar juga Disini saya ada Jenis Beringin Arjuna Daunnya juga Sangat rimbun Sangat segar Dan mengkilap Ini tentunya Dengan hasil Perawatan yang Bagus Seperti ini Daunnya Kecil-kecil dan rimbun Ini jenis Beringin Arjuna Nah disini juga ada Jenis Beringin Kimeng Meskipun masih Dipit Tapi daunnya Sangat subur Pasti kita akan senang Apabila tanaman kita Memiliki daun yang rimbun Yang subur Dan mengkilap Seperti ini Oke sahabat Disini saya ada Beberapa contoh Jadi jenis Beringin dolar Yang kasusnya Daunnya itu Banyak yang mati Ranting Ini karena Kurang perawatannya Anda bisa lihat Itu banyak yang mati Ranting Daunnya juga Banyak yang kuning Meskipun Daun Beringin dolar ini Rimbun Nah penyebab Dari mati Ranting itu adalah Seperti ini Di ujung Daun mudanya Atau di Pucuk daun mudanya itu Pertumbuhannya Melengkung Karena apa? Itu disebabkan Oleh kutu putih Atau cabuk Yang menyerang Pucuk daun mudanya Sehingga Pertumbuhannya Tidak maksimal Dan menjadi Melengkung Seperti itu Lama-kelamaan Dia akan Menyerang Pangke daunnya Akhirnya daun menguning Dan rontok Apabila dibiarkan Lama-lama Akan menyerang Perantingan Dari tanaman ini Akhirnya Tanaman ini Akan mati ranting Seperti ini Kering Daunnya rontok semua Ini sebagian juga Sudah saya potong Untuk menanggulang itu Nah untuk jenis Beringin kimeng Juga seperti itu Kasusnya Apabila kurang Perawatan Ujung daunnya Melengkung Melengkung Seperti itu Nanti Kasusnya sama Akan menyerang Pangke daun Hingga ke Rantingnya Akhirnya Daunnya rontok Dan mati Ranting Bisa dilihat Seperti ini Meskipun subur Tapi ini Kendalanya Di ujung Daun mudanya Untuk menjaga Dan merawat Daun-daun Jenis tanaman Seperti ini Diperlukan Perawatan Seperti Di pruning Dan juga Ditempatkan Pada tempat Yang panas Usahakan Jangan ditaruh Di tempat yang ketuh Karena jenis tanaman ini Harus Mendapat Sinar matahari Yang cukup Biar hasil Pertumbuhan daunnya Maksimal Selain itu juga Perawatan yang Sangat penting Yaitu Dengan melakukan Penyemprotan Menggunakan Obat kimia Nah disini Saya akan Memberikan Caranya Obat apa Yang akan Saya berikan Untuk penyemprotan Saya ucapkan Banyak terima kasih Pada sahabat Semua Yang sudah terus Mendukung channel ini Dan bagi Para sahabat Yang baru Mampir Atau berkunjung Di channel ini Tidak ada Salahnya Untuk mendukung Dengan cara Seperti biasanya Subscribe Like Dan komen Agar Agar Sahabat semua Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari video saya Berupa Info Sharing Atau tips Tentang Ponseh Dan juga Tanaman hias Jangan lupa Sambil Diseruput Kopinya Dan simak Terus Videonya Oke sahabat Ini adalah Campuran Obat Kimia Yang saya Gunakan Untuk Penyemprotan Disini ada Insektisida Dari jenis Marsal Sebelumnya Banyak juga Jenis lainnya Untuk Insektisidanya Dan ini Untuk pupuk Daun Saya pakai Yang Poivolan Ada juga Yang pakai Gandasil Tapi Gandasil Yang A Untuk daun Dan juga Ini untuk Perkat Perkat daun Ini Bertujuan Untuk Mengkilapkan Dari daun Tanaman Tersebut Jadi Ketiga Obat ini Kita campur Dengan air Kalau untuk Sprayer Ukuran 2 liter Ini Ukurannya Untuk Insektisidanya Berikan Setengah Setengah Sendok Makan Saja Jangan Terlalu Banyak Terus Untuk Pupuk daun Takarannya Satu Tutup Botolnya Ini Sedangkan Untuk Perkat daun Dikasih Dua tutup Botolnya Tidak Apa-apa Terus Dicampur Dengan air Dalam Sprayer Untuk Ukuran 2 liter Ini Tapi Disini Saya akan Menggunakan Tengki Yang Besar Karena Tanamannya Banyak Maka Lebih enak Menggunakan Tengki Yang Seperti Ini Ini Untuk Ukurannya Saya Kurang Paham Untuk Takaran Yang Menggunakan Tengki Besar Ini Untuk Insektisidanya Berikanlah Dua tutup Botolnya Sedangkan Untuk Pupudaunya Diberikan Empat Tutup Botolnya Setelah Itu Untuk Perkat Daun Diberikan Lima Tutup Botolnya Tidak Apa-apa Setelah Itu Dicampur Dengan Air Diisi Penuh Setelah Itu Disemprotkan Pada Seluruh Permukaan Daun Dan Juga Di Balik Daun Pada Daun Tanaman Tersebut Untuk Durasi Penyemprotan Ini Karena Ini Sangat Rutin Jadi Saya Sarankan Lakukan Penyemprotan Ini Maksimal Seminggu Sekali Atau Bisa Juga Lima Hari Sekali Secara Rutin Ya Agar Bertujuan Tanaman Ini Terjaga Dari Hama Atau Kudu Jadi Meskipun Tanaman Ini Sehat Atau Terserang Penyakit Tetap Dilakukan Penyemprotan Oke Sahabat Mungkin Sekian Dulu Sharing Atau Tips Secara Merawat Dan Menjaga Daun Dari Jenis Tanaman Penyemprotan Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Atau Yang Saya Sharing Ini Bisa Bermanfaat Bagi Sahabat Semua Khususnya Bagi Sahabat Yang Memiliki Jenis Tanaman Seperti Ini Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Jaya Selanjutnya Salam Sobi